Bupati Romy Haryanto didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur R. Nawati meresmikan puskesmas di desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang. Romy Haryanto mengatakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satunya membangun gedung baru puskesmas di Kecamatan Dendang ini. Romy berharap puskesmas ini dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat bermutuh dan terjangkau, agar masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik. Romy juga mengingatkan tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dapat memberikan pelayanan peribah seperti ramah dalam melayani masyarakat yang datang ke puskesmas. Dan saya yakin masyarakat berharap seperti itu. Dengan hadirnya puskesmas baru ini, masyarakat mengharapkan bahwa PAPUS dan jajarannya dapat memberikan pelayanan terbaik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ernawati mengatakan pembangunan gedung puskesmas ini yang pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai standar Permankes No. 75 tahun 2014. Ernawati berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan pelayanan pustuh atau polides karena saat ini masih banyak yang memerlukan perbaikan sehingga pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus dapat ditingkatkan. Kalau dendang ini non-perawatan, yang kita lihat tadi kan jubah sepuskesmas 10 perawatan, 7 yang non-perawatan. Yang perawatan itu yang jangkauan, pelayanan yang tidak sulit. Contoh, air hitam laut itu perawatan. Kemengdian Sabak Timur, Asau, Liwa Panjang, Berbak. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Dendang Abdi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah. Dengan dibangunnya gedung baru Puskesmas ini, pelayanan di Puskesmas bisa lebih baik lagi. Tenaga, tambahan tenaga, terutama dokter gigi, sehingga harapannya bisa gigi di 24 jam bisa kita jalankan. Kalau untuk sementara, karena kekurangan belum tercukupi, kita masih belum bisa laksanakan. Ini kapan kita akan ada yang sama? Bangunan baru ini sangat luar biasa. Jadi, untuk Tanjap Timur, seperti dibilang di Bukadis, kita yang pertama kali yang sesuai dengan Permenkes 75. Jadi, kami semua di sini, kami di setahun dokter, itu sangat bersyukur dapat yang pertama kali. Menurut Abdi, Puskesmas Dendang masih perlu dukungan penambahan dokter, yaitu dokter gigi. Selain itu, saranda dan perasarana Puskesmas masih perlu ditambah, seperti konblok, tempat parkir, serta kursi dan tempat duduk untuk pasien. Dedy Saputra, TV Rejabi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.